yo halo guys balik lagi ya jadi eh di video kali ini kita akan bikin video tentang langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan oleh newbie supaya progress akunnya cepat guys dan disini ada contoh ya akun eh ya cc2 juta dan kita langsung masuk di videonya aja ini pasti sangat membantu supaya progress akun kalian cepat gitu ya langkah pertama seperti yang video guide pemula sebelumnya ya beli akun timbunan dan kalau bisa sih ya kalau bisa gitu yang ada dua nultimatenya tapi aku nggak tahu nanti next banner face apakah dua nultimate udah masuk apa belum cuman disarankan kayak gitu tapi kita lihat aja ke depannya yang penting akun timbunan dan ya paling bener tuh gacanya tuh di banner face ya karena ini udah lewat jadi eh disclaimer dulu ya harus gacanya di hero face sampai dapat hero-hero utama yang bener-bener OP gitu dari mana taunya bang OP apa enggak itu ada tier list guys banyak youtuber yang bikin tier list termasuk aku juga jadi ada itu yang konten pve kayak eh kayak duan ultimate al konten duan ultimate baru ada pvp pm story juga pm dan goter support segala macem tuh banyak yang bikin tier listnya jadi eh kalau bisa ya sebelum kalian yang masih mau main gitu dibaca-baca dulu hero-hero support apa yang bagus apa enggak di YouTube guys jadi supaya mempersingkat video disini aja tuh ya jadi kalian eh anggaplah kalian udah belajar cuman udah tahu sedikit-sedikit tentang game ini gitu langkah selanjutnya apa Bang langkah selanjutnya itu kan kalian kan itu pasti dapatnya level 2 dengan dm itu minimal tuh udah 3000-4000 kalian gacalah satu rotasi satu rotasi itu sampai PT ya PT itu apa Bang eh gua rantit sampai mendapatkan hero-nya gitu kalau misalnya di di hero face tuh sampai 900 900 itu artinya 900 dm ya bisa jadi satu kali multi itu mendapatkan 30 eh apa ya gua rantit nih ya sampai 600 nih kan hero biasa kan cuma kalau misalnya hero face tuh sampai 900 itu kan gacalah satu rotasi dapati hero utamanya dapati base-nya gitu dan langkah selanjutnya yang paling penting tuh kalian langsung ke story Iya kan naikkan lo story tuh antara sampai 10 sampai 20 sampai kebuka inventory nya setelah kebuka itu pasti kalian akan dikasih banyak material seperti ini ya ini banyak kali ini materi-materi box itu kalian tinggal di YouTube aja kalian ketik aja half week 4 box saya pendelisi itu nanti ada penjelasan semua tentang kode-kode dari box-box ini ya itu biasanya Bang Rizvi itu paling banyak buat itu ya dan kalian pasti akan dikasih seleksi tiket yang langsung plus lima yang SSR tuh ya karena aku timbulan tuh pasti ada ini itu langsung kalian kasih ke hero DPS utama ya aku paling sarani sih 2 Ultimate gitu ya kalau misalnya nggak ada ya TM gitu jadi 2 Ultimate kalian pasang gear ya Attack critical damage eh gimana Bang cara mengetahui gear ada videonya di playlist bagus kan tengok tuh penjelasan gear sangat lengkap tapi ini pakai eh pakai Attack critical damage ini pasti 15% semua guys jadi kalian eh kalau tengok nih ya nih 2-1 critical damage sama attack gitu ya itu langkah selanjutnya kalian pasang ke ya paling disarankan sih 2 Ultimate ya kalian tengok aja Nung kok misal ada bagus kalau misalnya enggak ya ditunggu gitu bisa kasih eh alokasikan ya ke lain gitu gitu kayak misalnya kalian punya ini gitu bisa TM atau PM munggu dikasih ke dia gitu jadi udah tadi ya kenaikan ke story gitu ya kenaikan ke story gitu kalau misalnya storynya udah lewat sampai empat puluhan itu kan ada pvp gitu kan ada pvp itu kalian cicil juga gitu jadi sehari itu kalian mainkan pvp-nya gitu pvp-nya sampai lima kali gitu kan baru story pokoknya story 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 sampai semua fitur-fitur terbuka guys jadi di game ini itu fitur-fiturnya terbuka kalau misalnya kalian main story karena disini kan eh kelipatannya itu SSR itu level 50 kan ini penjelasan tentang SSR nya SSR itu level 50 oke level 50 ya setelah level 50 dia akan naik grade nya jadi UR UR itu dari level 1 sampai level 60 setelah itu dia itu ada kelipatan guys dari 65 kelipatan 5 ya dari 60 ke 65 65 ke 70 dan seterusnya dan itu pasti butuh banyak banget material makanya eh disarankan tuh pakai akun timbunan nah kita masuk ke situ ya kalian cicil pvp paling benernya pokoknya saran utama kalau misalnya kalian eh mengikuti ini dijamin lah pvp kalian akan aman pertama kalian jangan meng-upgrade dua hero crucial ini terutama Fraudin biru sama Elizabeth kenapa seperti itu disini tuh ada namanya tim bunuh diri gitu ya tim bunuh diri itu kok bisa kalian baca ini dia emang dikhususkan untuk is the dead gitu ya jadi dia pas lagi dia mati dia akan mengaktifkan pasif meningkatkan ultimate move jods ya ultimate move itu ulti dari hero kita itu akan meningkat sampai penuh dan kita nanti akan ready ulti untuk membunuh musuh contoh utamanya itu timnya seperti ini kalau misalnya kalian lihat ini pakai akun timbunan ya guys ya apa namanya 12 pertandingan tuh 11 win gitu jadi pakai akun timbunan ini pakai bom bunuh di apa namanya tim bunuh diri ini pakai ini ternyata tinggal ulti tinggal ulti disarankan kalau footnya itu pakai yang resist aja gitu ya jangan pakai HP segala macam untuk menangkal serangan kritikal gitu ya guys ya jadi pokoknya keren cicil disini pvp itu ada tiernya gitu ya ada tier tiernya nih bahkan aku belum butuhkan ya ada tier-tier ya kalian paling awal tuh awal tuh bronze bronze sampai platinum 99% itu bot semua jadi kalian bisa mempelajari cara pvp itu gimana gitu ya kalian pelajari gitu kan oke udah segala macam nih sampai di platinum 1 biasanya udah mulai ada player gitu player tuh yang paling banyak di master cuman ikan karena nih sistem gamenya kalau misalnya di pvp normal kalian udah di tier tertentu misalnya di champion atau master kalian nggak akan turun gitu ke platinum gitu nggak akan turun tier walaupun kalian lost track ya misalnya kalian di champion 5 kan paling bawah kan itu kan di champion 5 seharusnya kalau misalnya kalah kan kayak di game game RPG pada umumnya game game kayak apa contohnya mobil aja segala macam kalau kalah ada tiernya turun kan kalau ini enggak khusus pvp normal enggak beda cerita kalau misalnya pvp elite copy ppl itu kalau misalnya kalian tak kalah gitu di misalnya master 5 kalah turun ke platinum tapi di normal itu enggak makanya sebenarnya untuk bronze sampai ke master itu chance kalian meningkatkan itu sangat-sangat cepat gitu ya guys ya jadi sekalian ini kan ada ada lima perlima nih lima perlima ini dia kalau misalnya kalian mainkan sekali pvp dia akan berkurang satu dan dia akan merigen atau mengisi itu satu jam itu satu tanda pedang makanya sangat disarankan sekalian story kalian cicil kalian cicil kalian cicil gitu ya udah seperti itu dan selanjutnya kita akan banyak lagi setelah kalian main story segala macam kita contohnya kita contoh satu hero eh kita tengok ya satu hero siapa ini contoh ya misalnya kasih contoh dia gini kan dia kan awakannya kan masih nol Bang kayak mana Bang ngapainya Bang kayak punya abang itu warnanya merah gitu Bang kalau akun tibunan kalian tekan awak ke itu udah langsung ada gitu jadi disini awak ke ini ada materialnya nih yang lama kan kalian tengok nih ada tandaannya bintang full kalian tekan gitu ini ada dimiliki saat ini tiga kalian tekan aja dan wala gitu seharusnya dan pasti akun tibunan tuh ada minimal minimal lima ada guys minimal lima kalian tekan gitu kan baru langkah selanjutnya setiap itu kalian super awakens super awakens itu meningkatkan bintangnya warna kuning ke warna merah menggunakan ini dia koin super awakens jangan jangan menggunakan ini ya ini namanya dupe ya Jadi kalau misalkan mendapatkan hero yang sama dia menjadi koin yang tipe hero tertentu misalnya meliodas dia tipe jadi warna koin kan koin platinum bahasanya ya koin warna-warni yang SSR ini jangan pakai ini tapi kalian pakai yang koin super awakens kalian tekan atau kalian tekan daftar semua itu akan meningkat tuh ya meningkat awakensya sampai ke enam makanya awal-awal itu minimal sekali tuh pasti ada 350-an jadi kalian bisa meningkatkan langsung gitu ya di awal-awal meningkatkan semuanya gitu jadi seperti itu guys jadi kalian bisa sambil nyicil dan ingat ya fraudrin segala macam tadi itu ya fraudrin sama Eli 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 tumbal tuh jangan kalian upgrade ini kok misalnya kalian tanya kenapa dia level 28 karena kok bisa level 1 SSR itu nggak akan mati guys jadi ini sistemnya itu dia harus membuka pasif ya syarat minimal itu power level yang dibutuhkan 16.000 gitu jadi kita harus diatas 16.000 dan kalau misalnya level 1 walaupun pakai gear attack sama at-at-at-15% itu nggak akan ngaruh apa-apa guys jadi makanya aku buat level 28 jadi seperti itu ya guys ya seharusnya ini gampang dipahami untuk disini jadi langkah pertama kalian main kon story gitu kan sampai mentok kok misalnya udah udah mentok nih Bang nggak bisa aku ngalahnya lagi Bang nah itu masuk ke tahap selanjutnya yaitu nge-building gitu guys sekarang nge-building karakternya kalian naikkan tiernya gitu ya dari level 60 ke level 75 ke level 80 dan sekian gitu jadi itu proses nge-building karakternya gitu makanya kalau bisa tuh tim karakter yang betul-betul kepake kali itu tiernya SS itu di kayak buat Ultimate PM TM gitu FWK gitu ya maybe Diana gitu baru goter Halloween gitu ya nih goter Halloween yang ini gitu kan FWK tuh full winking nih Raja Peri Heli Queen gitu kan itu nggak apa-apa kalian sekalian-sekalian upgrade itu ya nah 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 langkah selanjutnya setelah kalian udah story mentok gitu kan udah building gitu eh ya langkah selanjutnya bikin gear gitu bikin gear tim utama tim utama itu terdiri dari tiga main karakter dan satu saat gitu jadi tiga ini yang akan masuk ke beta dan sampai ini kok misalnya tim inti mati yang sampai ini akan masuk ke depan itu kalian building ke kelima ke hero-hero inti kalian sampai itu nanti kalian tinggal menukarnya aja cara menukarnya misalnya ini kayak jorung munggat kan ini kan aku pengen nukar dia ke hero yang lain Bang misalnya kita tekan nih yang nggak punya gearnya ini kayak ya Eli like gitu kan enggak punya gearnya Bang aku pengen pakai gear attack critical damage kalian tekan tukar equipment kalian tekan misalnya 2 Ultimate tekan aja 2 Ultimate tukar equipment langsung wala jadi dia ya jadi seperti itu eh setelah itu langkah selanjutnya seperti biasa kalian sekalian nge-building kalian bikin tim-tim untuk deathmatch guys deathmatch itu yang paling penting kalau misalnya kita yang iblis merah iblis abu-abu sama iblis olex udahlah pakai a iya e-i obat pakai bot gitu ya nah disini pentingnya kalian sosialisasi guys kan gabung ke forum atau wa atau wuorodiswada kalian minta tolong bang at pertemanan bang at pertemanan supaya kalian bisa memakai hero dari akun-akun yang udah ada in game contoh disini aku berteman sama BB pincit ini ada eh pincitikan dan tahulah pincit dari bw gitu kan aku kalau misalnya mau main bel mod atau segala macam minjem dia aja akhirnya gitu jadi sosialisasi itu penting ya guys ya jadi kalian jangan lupa kalian gabung-gabung ke forum atau di in game klentkan tak tolong segala macam pasti banyak yang mau nolongi kalian gitu dan yang paling penting yang di Howlix ini ya di Howlix di Belmod sorry kalau di Howlix Belmod kalian pasti udah dapat si goter Halloween ya ini ada yang yang ada yang hell ada yang eh ekstrim gitu ya jadi cara cara nge-summon itu yang paling penting sementara sementara ini ya yang hell nih klentekan hell di boss yang hell klentekan nih kan ini jadi berubah deh warna warnanya jadi berubah nih jadi berubah nih Belmod yang sebelah kiri yang kanan tuh original daemon atau Ode yang belmodnya di atas yang Ode ini di bawah udah jadi disini kalau misalnya kalian enggak punya tim yang seperti ini Bang aku enggak punya kayak punya abang nih Bang yang rekomendasi sebenarnya kayak gini list ini namanya list ya list warna hijau ini Brunhilde paling kiri yang pirang ini yang tengah ini goter Halloween ini sebenarnya kalian bisa langsung helpin jemaah yang punya temen yang mempunyai jeneri ya jeneri tuh ini heronya jeneri ya klentan daya aja mukanya gini jeneri duit jeneri yang nanti ketan daya jadi mukanya nih jeneri ini iya ini jeneri ya kalian minta pertemanan untuk membantu Belmod kalian gitu kalau misalnya kalian enggak punya kayak deadmatch yang tadi itu ya yang belmod segala macam kalian bisa mengganti goter nggak perlu kalau kalian ganti yang penting kalian bisa mengganti antara ini bisa kalian pakai TM atau duan sekalian gitu ya makanya itu kalian harus teman sama yang GG punya aku eh kayak mana startnya gitu ya nggak bisa ganti ini atau gini tapi paling penting kalian kok misalnya punya list yang kayak gini klentang building aja level 60 enggak masalah gitu kan satu lagi kalian bisa pakai Brunhilde atau jarah atas atau dua-dua bisa guys dia kalau misalnya pasif ini harus tipe elemen yang sama ya jadi dia harus elemen warna hijau juga kalau enggak nih percuma kalian bawa siliskan alis itu kalau misalnya elemennya warna hijau semua dia meningkatkan skillerang ya sekarang tuh apa Bang ini kayak bintang satu bintang dua bintang tiga tuh skillerang ya skillerang up gitu ya dia meningkatkan jadi bintang satu ke bintang dua dan bintang dua ke bintang tiga jadi sangat-sangat perlu tim yang elemennya sama kalau misalnya kalian elemennya berbeda gitu ya kalian pakai TM sama DPS yang lain aja gitu ya jadi seperti itu sama juga macam Belmod Belmod itu yang terpenting tuh goter jadi goter merah ini kalian building aja gitu kan kalau misalnya kalian enggak punya Diana kalian bisa pakai hero-hero kayak matrona gitu kan atau sekalian enggak usah makanya gitu jadi kalian menbar-bar aja atau pakai yang tipe taunting ya Hero yang tipe taunting kayak misalnya eh ya siapa ya pakai taunting gitu atau pakai eh siapa ya ya kalau pakai full DPS sebenarnya bisa juga kayak misalnya punya Freyar gitu ya intinya itu goter baru tim DPS kalian utama dan sisanya itu bebas kalian memakai apa dan ini ya helennya seperti ini karena dia udah dapat ini udah dibuildin jadi gampang ya guys ya untuk akun cc2 juta 600 nanteng ini karena di farming ini Odenya ada seribuan ini 1300 sebelumnya nih saat sebelumnya ini enggak sampai 100 segera timnya udah jadi kefokuskan untuk energi iblis original nih yang original demon sama Belmod ini ya ini kefokusan ini jadi progress akunnya bisa lebih cepat gitu ya jadi kalian fokuskan untuk tim-tim yang gitu dulu kalau misalnya kalian udah jadi semua udah mulai gampang masuk ke stek selanjutnya sambil kalian proses building kan masuk ke ini ya demonic bis ini namanya ini untuk Holy Relic yang untuk eh kalau misalnya di game lain itu kayak eh eksklusif weapon atau eksklusif start atau sebuah item yang memperkuat hero tersebut dari yang oke jadi super oke gitu jadi di ada tersedia ya ini yang paling awal nih yang burung yang selanjutnya rusak ini yang dua serigala dan ini adalah ular mambo ya jadi kalian fokus disini dulu dan ini aku proses timnya kayak gini ini bisa lebih panjang lagi cuman nih nanti di video selanjutnya cuman kalian ya proses seperti ini ini perlu megelda yang rusak itu perlu jormungat nih yang kayak gini nih yang yang kuapa ini terus sekolah hati perutonar tapi sebelum itu kalian kelarkan dulu yang di burung ini guys jadi aku pakai tim yang kayak gini ini super super gampang walaupun startnya rendah cuma 270 tapi dengan ya akun timbunan ini kelar kayak seperti yang kalian lihat nih udah kelar gitu ya dengan cc2 juta gitu ya 18.000 segala macam ini ekipnya pun bebas pakai power level pun udah enggak masalah juga gitu ya nambah lagi 278 jadi seperti itu untuk langkah mempercepat akun kalian dan yang setelah gitu banyak sekali untuk ini karena videonya udah terlalu panjang kita akan langsung ke part keduanya ya tapi ini udah membantukan tinggal komen aja mau nanya apa lagi mau nanya bang cara dapat di DM gimana segala macam gimana ya monggo gitu ya dan ya sebenarnya tadi video tadi yang pvp itu udah menjawab ladang yang DM yang pasti tuh ya dari pvp normal karena itu akan mendapatkan DM setiap minggu ya jadi reset ini hari Senin itu hari sentuh reset kalian bisa mendapatkan hadiahnya ini kalau misalnya cmp5 udah 50 DM sudah sangat membantu untuk progres kalian makanya di awal tadi kusuruh kalian memproses cepat untuk supaya akun kalian lebih cepat gitu ya ini banyak akun newbie gitu ya dan kalau misalnya kalian nanya akun dimana belinya aku enggak tahu guys intinya kalian tanya di forum aja siapa yang terpercaya yang semua rata-rata beli sama dia yaitu bisa meringankan pilihan kalian gitu ya dan sampai disini aja kalau misalnya mau nanya Bang tolong bikini tim-tim yang bagus Bang atau tim-tim farming atau tim apa komen aja gitu ya untuk atau kami tak Bang bikini ladang DM gimana farming DM gimana ya tinggal di komen aja jadi sampai segini aja semoga membantu kalian ya dan see you guys